Inilah kisah skandal perbudakan yang menimpa Raffles saat ia menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Bertugas mengatasi perbudakan yang merajalela di Jawa, Raffles melakukan tiga langkah untuk menghapus perbudakan. Setiap budak harus didaftarkan, diberi pajak, dan dilarang diimpor ke Jawa. Meski armada Inggris sampai bentrok dengan kapal pengangkut budak, ironisnya Raffles sendiri punya delapan budak di Bogor. Ia juga mengirimkan ribuan budak ke Banjarmasin untuk dijadikan tenaga kerja di kerajaan kecil milik koleganya. Pengiriman ribuan budak ini kemudian jadi skandal di Inggris yang dikenal dengan The Banjarmasin Inormity. Meski upaya Raffles menghapus perbudakan belum berhasil, namun gagasan Raffles mendirikan Jawa Penofren Society berhasil jadi corong kaum anti-perbudakan di Hindia Belanda yang mendorong pemerintah kolonial melarang perbudakan pada 1860. Terima kasih telah menonton!